Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di rio rio haspot channel Hai apa kabar pemain keturunan Indonesia di Manchester City Gabriel Han Wilhoff King Juli 2024 nama Han Wilhoff King ramai diperbincangkan usai kabarnya klub raksasa Inggris Manchester City merekrut Han dengan durasi kontrak dua tahun untuk bermain di Manchester City U18 dua bulan berlalu kami tak tahu kabar apapun tentang Han Wilhoff King bahkan di situs transfermark.com Han Wilhoff ini saat ini tanpa klub bahkan setelah kami telusuri di situs Manchester City U18 pun tak ada nama Han Wilhoff King lalu kemana dia sekarang di Instagram pun dia ini enggak aktif lalu kenapa PSSI enggak mengambil Gabriel King ini buat masuk ke timnas Indonesia bukannya PSSI enggak mau ambil lo ya udah pernah dicoba tapi si Hans nya ini enggak mau dia ini kalau enggak salah ya masih bermimpi dipanggil timnas timnas Inggris atau timnas Jerman jadi ya udah PSSI mah enggak mau maksa kalau toh nantinya dia ini enggak dipanggil timnas Inggris atau timnas Jerman dan mau gabung ke timnas Indonesia yaitu sih balik lagi urusannya ke PSSI ya jadi untuk saat ini kami pribadi lost contact ya dengan Gabriel Han ini yang pasti di Inggris itu banyak loh ya pemain keturunan Indonesia tapi kebanyakan posisinya back sih seperti yang udah bergabung ke timnas Indonesia nih Justin Habner, Elkan Bagot, Nathan Chuaon ada juga nih yang belum bergabung seperti Pascal Struik, Jenson Steele dan lain-lain tapi kan yang dicari Erick Thohir itu seorang striker Nah yang terbaru media Belanda Votball Primera ini membocorkan jika PSSI lagi proses menaturalisasi beberapa pemain salah satunya adalah Jairo Ridwell bahkan kabarnya pihak PSSI sudah menemui pihak KNVB buat meminta Jairo Nah ini ya pernyataan dari Votball Primera di podcast-nya di mana saya tahu dat Jairo Ridwell juga ada jaringan ada di progres ehm, mereka juga memang berat banget, dia ada yang akan dikongsi mereka dan saya rasa lebih positifnya yang akan dibuat dan saya pikir itu sempurna terlalu semestinya oke ini sudah pernah kami bahas ya tentang Jairo Ridwell ini tapi mungkin sudah sudah lupa kali atau mungkin masih ada yang belum faham atau mungkin masih ada yang simpang siur diri tentang Jairo Apakah bisa tidak sih di naturalisasi dan bagaimana prosesnya Oke kita jelasin lagi ya Jairo Ridwell itu memang udah pernah tercatat membela timnas Belanda senior loh ya Sebanyak 3 kali Nah dalam aturan FIFA memang tertulis Seorang pemain yang sudah pernah membela timnas senior suatu negara Itu udah gak bisa lagi pindah ke warga negaraan Kecuali ada kecuali loh ya Kecualinya apa? Kecuali yang pertama nih ya Saat Jairo main di timnas Belanda senior itu bukan main di ajang yang resmi loh ya Yang kedua saat Jairo main di timnas Belanda itu belum berusia 21 tahun Yang ketiga durasi Jadi saat terakhir kapan nih dia ini main di timnas Belanda? Udah lebih 5 tahun apa belum? Jairo Ridwell itu main di timnas senior Belanda itu di tahun 2015 Di usia 19 tahun dan di ajang kualifikasi Euro Nah dari 3 faktor ini aja udah bisa tuh dijadikan syarat agar Jairo ini bisa dinaturalisasi Karena dari 3 ini aja udah bisa nih jadi syaratnya Jairo waktu main di timnas Belanda usianya 19 tahun Mainnya pun bukan di ajang resmi cuma kualifikasi Terus juga udah dari 2015 udah lebih 5 tahun itu bisa tuh Cuma prosesnya beda ya dengan Rafael Struik dan lain-lain Ini prosesnya kalau Jairo ingin masuk ke timnas Indonesia Melalui jalur benar-benar naturalisasi loh ya Jadi kalau ditanya bisa apa enggak si Jairo ini dinaturalisasi 100% bisa Cuma sekarang tinggal Indonesianya aja nih Bisa apa enggak ngelobi Viva-nya Tapi kan kita tahu lah apa sih yang nggak bisa dilakuin sama Eric Thohir Jadi ya tunggu aja Yang pasti itu kalau tebakan kami ini tebakan kami lu ya Di Piala Dunia nanti Jairo ini pakai nomor 18 di timnas Indonesia Itu satu ya Yang kedua yang udah pasti itu Pemuda keturunan Bandung Mauro Zilstra siap nyusul ke Cina cuy ya Zilstra ini tinggal tunggu paspor aja dari Indonesia Yang ketiga yang udah pasti itu adalah Toha alias Tom Haye Ini resmi gabung ke klub Ere Divisi Belanda Almere City Klub yang pernah dibela oleh Ezra Walian dan juga Stefano Lilipali Itu tadi ya tiga hal yang udah pasti akan terjadi Kalau yang belum pasti-pasti sih kalau banyak yang berita bertebaran ya anggap aja hiburan Nah bagaimana nih dengan pemain-pemain yang masih galau Mau apa enggak ngebela timnas Indonesia Pemain-pemain yang masih sok jual mahal nih Nggak mau gabung timnas Indonesia Pemain-pemain yang ayahnya belagu Nggak mau anak yang main di timnas Indonesia Ya biarin aja itu mah Lihat aja nanti Nyesel tuh pasti King Indo nih bos Senggol dong Lanjut ya Persis Solo membantai Madura United dengan skor telak 4-0 Ini membuat Madura makin terpuruk di zona degradasi Tapi di laga ini ada satu momen yang menarik buat kami Ini gol dari Ramadan Sananta ini ya Kalau diukur pakai tes speedball Itu kecepatan tendangan roket Sananta ini mencapai hampir 60-70 km per jam loh ya Kan akhirnya timbul pertanyaan Seorang pemain dengan tendangan roket sekeras ini Tapi Sintayong nggak mau pakai di tim utama timnas Indonesia Ada apa ya Apa karena tekanan Tekanan apa Sebab kalau kita lihat ya Sananta ini kalau di kelompok umur U19, U23 ini gacor Tapi kenapa ketika di timnas senior Ini melempem Di klub gacor loh Ya mungkin bisa aja karena tekanan yang berbeda ya Kalau di klub itu kan mungkin tekanannya berbeda dengan di timnas ya Di klub itu mungkin dia lebih bebas sekali Mengekspresikan apapun lebih bebas Jadi makanya skillnya keluar semua Kalau di U23 kenapa Sananta bisa menonjol Karena mungkin ya seumuran Jadi tekanannya nggak terlalu gede kayak di timnas senior Nah kalau di timnas senior Pertama ekspektasi lebih tinggi Kedua tekanan pun lebih berat Ketiga saingan pun lebih berat Mungkin inilah yang membuat Sananta ini agak kurang keluar ya Kemampuannya kalau di timnas senior Dan satu hal menarik lagi di laga ini Ini bagaimana nasib WCP di Madura United Empat laga cuma bisa raise satu hasil imbang ya Satu poin Sisanya tiga kali kekalahan Dan cuma bisa nyetak satu gol Aduh gimana nih Halo para kacong mania Ini WCP gimana nih Apakah masih butuh dipertahankan Apa masih perlu dikasih waktu nih Dari Semen Padang Henry Susilo jadi pelatih kedua Yang jadi korban ganasnya Liga 1 Empat laga yang dijalani Henry Susilo Di Semen Padang Hanya mengoleksi satu kali kemenangan Dan tiga kali kekalahan Dan terdampar di posisi 16 kelas semen sementara Membuat manajemen Semen Padang Habis kesabaran dan akhirnya memecat Henry Susilo Sebelumnya memang ada Juan Snyder Dari PSBS yang jadi pelatih pertama Yang dipecat di musim ini Nah kira-kira siapa yang selanjutnya Akan menyusul jadi korban Lagi Tingkah aneh orang Indonesia bermunculan Orang yang gak ngerti sepak bola Dan gak ada sangkut pautnya Dengan sepak bola Tiba-tiba kuar-kuar Soal timnas Indonesia Iqbal Aji Daryono Seorang penulis memposting di Facebooknya Dengan tulisan Kenapa gak disebut timnas Hindia Belanda sekalian ya Kan malah pas dan agak bisa dijelaskan Tulis dia di Facebooknya Kami tuh aneh loh ya Sama orang-orang kayak gini Ini orang-orang pada kenapa sih Kok sibuk banget Ngurusin urusan yang bukan urusan dia loh ya Tinggal nikmatin Tinggal nonton aja kok Ribet amat Giriran timnasnya bapuk Lu pada diem Eh giriran timnasnya mulai majuk Lu keluar-kuar Gak ngerti saya sama jalan pikiran orang-orang kayak gini nih Timnas kalau bagus itu Yang dipuji dunia Yang kena harum namanya siapa Nama Indonesia Lu juga kena imbas Aneh lu orang-orang kayak gini nih Dia ini makan Tidur Berak Cari duit di Indonesia Sok-soan nyinyirin timnas lu Sekarang kalau gue balikin sama lu Gue tanya sama lu Sumbang sih lu apa buat negara Kalau lu gak ngerti bola Kalau lu gak suka sepak bola Mendingan diem deh Lu suka sepak bola Nikmatin Gak suka sepak bola Mendingan diem Gak usah ngebacot Pakai bilang Kenapa gak disebut timnas India Belanda Nah lu mau Emang disebut warga penjajah Mikir Ini nih ya Kami yakin ya Kalau zamannya Soeharto nih Orang-orang kayak gini nih Eh udah lenyap Tanpa jejak Beruntung lu Hidup di zaman revolusi Masih bisa keluar-keluar Seenaknya Aduh SDM rendah Dari Persib Bandung Imbas kekesalan Boyan Hodak Pada PT LIB Yang dinilai gak peduli Pada Persib Dengan tak memberikan Perubahan jadwal Di kompetisi Hodak pun Membuat keputusan Untuk sengaja Agar Persib ini Jeblok Di AFC Menurut Hodak Erik Thohir Meminta Persib Berprestasi Di AFC Agar menaikkan Peringkat Liga Tapi justru LIB-nya Yang gak Kooperatif Yaudah Di AFC Akan pakai Pemain pelapis aja Biar hancur-hancur Sekalian Nah ini ucapan Dari Boyan Hodak Pak Erik Thohir Bicara bahwa Dia ingin Tim Indonesia Meraih hasil bagus Di kompetisi AFC Itu harapan fantastis Kata Hodak Tapi Kami butuh Orang yang Membantu kami Jadi mungkin Di AFC Saya akan menurunkan Tim pelapis Dan jika kalah Memang hanya Itu ya hal Yang bisa dilakukan Ujar dia Aduh Bingung juga ya Kami ngomentarinya Kalau ini ya Di satu sisi Bener juga sih Apa yang dibilang Hodak Tonggak utama Peringkat Liga itu Ada di tangan Persib Tapi justru Pengelola Liganya Seolah-olah Gak mendukung Persib Ya susah Tapi di sisi lain LIB pun Gak bisa apa-apa Sebab ya Ini kan udah disusun Oleh PSSI Agar gak ada Pertandingan Liga Yang ditunda Jadi serba salah Kami juga Emang sih Kalau musim kemarin Waktu PSM Main di AFC Itu jadwal di Liga Ditundakan Buat ngasih waktu Ke PSM ini Biar bisa fokus Di AFC Tapi hasilnya Ya sama aja juga PSM tetap jeblok Di AFC Sementara Liga Waktunya malah Molor Hmm Gimana menurut kalian Solusinya gimana nih Oke lanjut ya Ini yang kami bilang ya Di Liga 1 itu Tergantung Wasitnya Wasit ini Faham law of the game FIFA Apa enggak Wasit ini Update Peraturan baru FIFA Apa enggak Kan enggak Semua wasit kita ini Faham aturan FIFA terbaru Contoh Di Laga Barito Lawan Persi Kediri Ada goal Yang Dianulir Yakni goal Axel Untuk Kahu Yang Dianggap Offside Padahal Udah ada Far Dan udah Dicek Far Nah sekarang Daripada kita Ribut Kita cek aja nih Bener enggak sih Si Axel ini Offside Coba lihat ini ya Ini si Axel nih Yang kita kasih panah nih Dia ini yang nyundul bola Bukan yang ini ya Kalau yang ini jelas Offside ya Posisi Axel ini Offside apa enggak Menurut kalian Kalau tangannya Si emang Offside ya Tapi Dalam aturan Viva Tangan itu Enggak dihitung Offside loh ya Enggak percaya Nih kita buka Dalam law of the game Viva Nomor 11 Posisi yang dihitung Adalah seluruh Anggota badan Kecuali Tangan Jadi Kalau si Axel ini Yang offsetnya Cuma tangan Berarti Enggak dihitung Offside loh ya Kecuali Wasitnya Ngelihat Anggota badan Yang lain Itu kami Enggak tahu Tapi kalau Cuma lihat Dari gambar ini Posisi sejajar ini Yang cuma Tangan doang Yang offset Wasit Salah disini Jadi Pahamnya sekarang Silahkan nilai Sendiri aja Kualitas Dan kinerja Wasit Kita Yang katanya Kemarin tuh Ada yang bilang Lebih baik Wasit lokal Dibanding Wasit asing Asing selamat menikmati